Ex-Politikus PDIP Laksamana Soekardi resmi gabung PKN, mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara, BUMN, era Presiden keempat update. Selamat malam Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Durahman Wahid dan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri, Laksamana Soekardi resmi bergabung sebagai kader Partai Kebangkitan Nusantara, PKN. Pada Selasa, tanggal 21 Februari tahun 2023. Adapun Laksamana bakal diberi posisi khusus bersama pendiri PKN, Anas Urbaningrum. Laksamana merupakan mantan politisi PDIP. Beliau posisinya sama dengan Mas Anas nanti. Posisi di bagian penentu arah partai, kata Ketua Umum PKN Gede Pasek Suwardika di kantor Pimnas PKN, Jakarta, Selasa. Adapun momentum resminya Laksamana bergabung PKN ditandai dengan pemberian jaket serta kartu tanda anggota, KTA, sebagai anggota partai. Pasek mengungkapkan, jabatan struktur penentu arah PKN merupakan majelis yang akan diumumkan pada April mendatang. Selain Laksamana dan Anas, beberapa tokoh nasional juga akan menempati posisi struktural PKN tersebut. Namun, Pasek enggan mengungkapkan siapa saja tokoh yang dimaksud itu. Nanti kami sampaikan, tambahnya. Pasek juga menjelaskan alasan partainya merekrut Laksamana Soekardi menjadi kader. Pertama, Laksamana dinilai figur nasionalis yang seirama dengan visi PKN. Laksamana juga dinilai sebagai figur nasionalis yang berani meninggalkan kenyamanan untuk berjuang. Ketika jabatan sedang tinggi, dia tinggalkan untuk berjuang secara politik. Jadi, apa itu?